Halo sobat YouTube ketemu lagi dengan saya Iqbal Abdullah di channel Iqbal vlog oke di video ini saya akan melakukan unboxing satu lagi HP X flagship atau mantan flagship keluaran tahun 2017 Wow packingnya sih kelihatannya mantap nih karena mungkin pakai paket yes ya jadinya eh di packing ulang ya main semakin dah sabar nih Nah kalian pasti penasaran kan kira-kira HP apa sih ini jangan kemana-mana inilah unboxing HP LG G6 ini sebelum saya buka saya mau kasih tahu dulu ke temen-temen bahwa ini HP LG G6 yaitu HP flagship keluaran tahun 2017 yang mana pada saat itu saingan HP ini adalah Samsung S8 nah pada saat itu atau dua tahun e3 dan 2019 ya berarti eh tiga tahun dua tahun lalu dua tahun lalu HP ini di jual oleh LG seharga 8-9 jutaan kalau nggak salah ya antara 8-11 ya 8-9 jutaan lah nah di tahun 2010 di tahun 2019 ini saat ini HPnya LG G6 ini harganya sudah berkisar di angka 2 jutaan saja connecting happiness Oke kita buka dulu nah iya ini dia paketnya LG G6 yuk kita lanjut buka bungkus plastiknya atau bubble warpnya ya kita buka dulu bantuan ya Nah tip ini dia HPnya LG G6 ya kan bungkusnya ekoteknya bagus ini bagian belakangnya dan di sisi sampingnya ciri khasnya LG ya ada tulisannya life goods when you play out di depan untuk bagian depan ada logo G6 sisi samping sini enggak ada papa di sisi samping atas ada logo LG bawahnya kosong dan di bagian belakang cuman ada logo LG ada logo G6 dan juga Qualcomm Snapdragon Nah buat kalian yang penasaran pengen tahu spek dari HP LG G6 ini nanti akan saya jelaskan ya sekarang kita buka terlebih dahulu isi dari paket LG G6 Oke kita taruh dulu nah ini dia HPnya nih Wow keren nah ini HPnya tapi sebelum kita buka HPnya kita taruh kita taruh dulu nah kita lihat dulu isi kotaknya di dalam kotaknya ini isinya apa saja sih nah yuk kita lihat penutupnya oke Oh ini ada penutupnya buku ya bahasa ini quick start nih ada bahasa alien nih nggak tahu nih kita ya bisa lihat sendiri tak fokuskan tuh bahasanya bahasa alien kita nggak tahu nih bahasa mana nih hahaha nah masih mending bahasa Inggris ini bahasa alien nggak tahu udah oke kita simpan dulu wajib itu penuh ya tepuk di dalamnya ternyata ini atasnya itu buat ada SIM ejector Oke mantap nih kepala charger nya oke mantap wuh dia ada tulisannya dia ada ini ya fast charge nih udah terlihat nih fast charge wuh mantap mantap jiwa kita lihat speknya ya kita lihat dulu speknya ntar belum fokus nah disini terlihat eh 9 volt 1,8 ampere atau 5 volt 1,8 ampere Wow karena memang di atas kertas LG G6 memang sudah support eh fast charging ya fast Qualcomm fast charging nah seri tiga ya dan ini kabel datanya mantap dengan kita lihat ada apalagi isinya di dalam kotaknya ya ini apa nih kita coba lihat ini ada di sini jadi kita memang premium sekali ya eh meskipun ini HP keluaran tahun 2017 tapi packagingnya atau paketnya benar-benar elegan elegan dia kotak-kotaknya berwarna hitam dan mantap wuuh dapet dapet headset bro dapet wuuh mantap kita coba ya bro weh ini kita coba ya teman-temannya kita tes juga audionya kualitas audionya seperti apa karena dicoba dah sementara saya mau rapikan terlalu rapikan dulu sebelum kita coba nyalakan HP nya oke oke nah sekarang saatnya kita lihat HP nya nah Wow keren wow mantap mantap wow mantap wow mantap jiwa oke wow cakep mantap jiwa oke 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 sebelum kita nyalakan tampilan depannya seperti ini ya layarnya mulus disini ada kalau teman-teman bisa lihat disini ada kamera depan sensor proximity dan segala macam ya sensor terus disini ada speaker ya lubang apa speaker telepon sedangkan di bawah oke untuk bagian bawahnya ada logo LG untuk bagian bawahnya ada logo LG di Sulu assunto new di Hoe десяter ini m week lukung x Brown ři db dan p ama pot speaker apa volume rocker atau volume up and down Oke dan bagian belakangnya Wow mulus mantap jiwa ya bagian belakangnya kaca cuman ya ini baru belum beberapa menit nih tapi sidik jari saya sudah nempel nih kayaknya memang wajib kita nanti belikan hardcase ya biar sidik jarinya tidak menempel ini kamera di sini ada kamera dua dua ada dua kamera ini sama-sama resolusinya 13 megapiksel salah satunya adalah kamer ini mungkin ini adalah lensa white sedangkan ini lensa normal ini mendukung OIS atau Optical Image Stabilizer sedangkan yang lensa white nya tidak mendukung OIS terus ini adalah lampu LED flash nah ini adalah tombol power sekaligus fingerprint scanner langsung aja kita coba nyalakan ya Oke kita coba nyalakan selamat menikmati selamat menikmati oke kita lihat oh kondisi baterai oke mantap kondisi baterai 100% nya bisa kita lihat Oh baterai kondisinya 100% mantap 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 Oh ternyata UI nya lgux ya memang lgux cuman ya masih ada bloatware beberapa aplikasi dari Google yang jarang sekali saya pakai lgux cuman ya nanti bisa kita hapus lah kita bloatware sendiri nanti ya terus kita lihat di sini untuk aplikasinya sih saya rasa bagus ya sedikit sekali bloatware yang harus di bersihkan tetapi tetap saja nanti kita coba bersihkan nah bloatwarenya biar performanya tambah mantap mantap kita sekarang coba cek di general cek di general terus about pun setelah about pun kita coba di software info oh ternyata ini ya tipenya H873 berarti ini versi Kanada ya kalau versi Kanada setahu saya tidak bisa di operai ya harus pasrah begitu adanya karena memang dia tidak bisa di unlock bootloader jadi tidak bisa dipasang TWRP ataupun di root ya tapi ya kita mau nggak mau ya pasrah ajalah untuk yang seri 873 di buat kalian yang belum tahu kalau kalian punya LG G6 untuk seri lap yang bisa di operai atau yang bisa dipasang TWRP root dan segala macem itu hanya LG G6 sekeluaran Amerika atau global ya kalau global itu berarti H870 serinya sekarang kita yang akan coba pertama adalah kameranya karena salah satu tujuan saya membelikan HP ini adalah untuk mencoba kameranya kita coba oke mantap kita coba foto terlebih dahulu kita coba foto terlebih dahulu oke kita coba foto oke oke kalau disini terlihat ya oke oke mantap lensa white nya kita coba penggunaan lensa white wow mantap lensa utama kita coba wow sedap oke oke setelah kita coba kameranya kita lihat dulu hasilnya ya seperti apa ya untuk video unboxing kali ini cukup sampai disini dan saya akan mencoba terlebih dahulu performa ini terlebih dahulu performa dan terlebih dahulu performa terlebih dahulu terlebih dahulu atau isi dompet kalian oke yang mau berdiskusi soal LG G6 silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah dan buat kalian semua jangan lupa share like and subscribe jika video ini bermanfaat sampai jumpa kemudian ya 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 ya